Intro Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menyatakan penerapan program B30 dilakukan secara konsisten maka negara akan menghemat devisa hingga 63 triliun rupiah Hal tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan implementasi program biodiesel atau B30 di SPBU Pertamina MT Haryono Jakarta pada hari ini Saat meresmikan program biodiesel B30, Presiden Jokowi didampingi Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama, Girut Pertamina Bukri Widiawati, Benko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri BUMN Erick Thohir Presiden menegaskan ada tiga alasan yang mendasar dalam percepatan implementasi program B30 yakni guna mencari sumber energi baru terbarukan guna melepaskan diri dari ketergantungan atas energi fosil serta untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM termasuk solar yang cukup tinggi Pengembangan energi terbarukan dinilai dapat menjaga kelestarian lingkungan dan energi bersih serta dapat menurunkan emisi gas karbon sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan Presiden menyebut potensi sawit yang besar perlu dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar nabati untuk menggantikan bahan bakar solar Jika penerapan program B30 ini dilakukan konsisten Presiden meyakini negara akan menghemat devisa hingga Rp63 triliun ini manfaat yang dihasilkan Pak jadi Indonesia sebagai salah satu negara program B30 ini bisa maju tidak ke tahun 2020 tetapi akhir 2019 sudah dimulai karena ini percobaannya sudah dimulai dari bulan November kemarin ini sudah berjalan sehingga hari ini kita sampaikan bahwa B30 telah kita luncurkan dan ini bisa menghemat yang saya senang ini bisa menghemat devisa Rp63 triliun kita step by step Pemirsa tetaplah bersama kami di top news selamat menikmati